305 kardus yang berisi 152.500 bungkus rokok disita Satreskrim Polres Payakumbu di rumah seorang warga di Jorong Sikabu, Kecamatan Luha sekitar 10 km dari pusat kota Payakumbu, Kamis pekan lalu dalam rilis yang disampaikan petugas pada Senin pagi penangkapan ini berdasarkan informasi dari warga jika sebuah rumah di daerah tersebut dialih fungsikan menjadi gudang penyimpanan rokok tanpa cukai diduga langkah ini sengaja dilakukan pemilik untuk menghindari kecurigaan saat petugas mendatanginya, rumah tersebut hanya dihuni oleh penjaga rumah sedangkan pemilik rokok berada di tempat lain karena rokok yang ada di rumah itu tak memiliki cukai dan dikategorikan sebagai rokok ilegal petugas Satreskrim Polres Payakumbu menyitanya dan membawanya ke Mapolres Payakumbu untuk kepemilikan saat ini masih dalam pengembangan dengan kita koordinasi dengan rekan-rekan kita biaya cukai dengan inisial A jadi berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran rokok ilegal kita lakukan pengembangan ke daerah Sikabu-Kabu kemudian disitu ada rumah tapi seperti gudang seperti itu jadi kita amankan dengan jumlah yang sesuai dengan kita jadi keterangan dari pemilik rumah dia baru sekali ini melakukan seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan kita kembangkan dengan rekan-rekan kita dari biaya cukai hasil pemeriksaan sementara terungkap jika rokok tanpa cukai itu didatangkan dari provinsi tetangga yang masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang banyak terdapat di sepanjang pantai timur Sumatera kasus rokok tanpa cukai ini dilimpahkan ke biaya cukai Sumatera Barat pihak biaya cukai akan bekerja sama dengan Polres Payakumbu untuk melacak pemilik rokok tersebut menurut biaya cukai Sumatera Barat kasus ini merupakan yang terbesar yang pernah ada di Sumatera Barat sebelumnya pihak berwenang pernah menyita 200 kardus rokok tanpa cukai 305 kardus rokok yang disita petugasat reskrim Polres Payakumbu ini menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah sudah sering masuk ya baru dari Vietnam dari teman-teman yang nangkep dari teman-teman batam pesisir timur bukan baru infonya semuanya barang dari Vietnam itu penulisan lebih lanjut nanti kita akan koordinasi juga sama teman-teman Polres terkait yang sudah siswa terimakan nanti akan kita penelidikan lebih lanjut nanti disitu karena dari awal nanti akan kita dris termasuk nomor HP termasuk kalau memang bisa rekeningnya juga akan kita dris juga 2018 itu survei rokok ilegal khusus untuk Sumatera Barat itu 17 persen 2018 secara nasional itu 12 persen kini ratusan kardus rokok itu masih tersimpan di Mapores Payakumbu sedangkan pemiliknya sedang diburu petugas Sri Louis melaporkan dari Payakumbu terima kasih